Hai teman-teman Parrot Anavi ngeluarin lagi versi yang terbarunya kalau yang biasa saya pakai ini kan Parrot Anavi yang biasa yang kayak gini sekarang keluar lagi Parrot Anavi AI Artificial Menurut websitenya Parrot jadi Parrot AI video ini tanggal 2 Juli 2021 belum diluncurkan bahkan harganya juga belum ada tapi beberapa situs berita telah mengira-ngira karena Parrot Anavi dari USA yang memiliki kemampuan thermal kamera dan zoom sampai berapa puluh kali zoom itu yang gila itu zoomnya itu itu 7000 dollar Nah untuk Anavi AI ini sendiri bentuknya udah beda banget jadi kayak belalang gitu ya kayak belalang tapi Anavi yang dulu yang punya saya juga kayak belalang juga kata teman-teman ini lebih kayak belalang lagi jadi gitu dan ada dalam dilengkapi oleh kamera 48MP sensornya kalian bisa lihat kalau yang namanya spesifikasi lengkap ada semua di internet sensornya sangat luar biasa yang jelas dan kameranya itu ya kalau kalian lihat nih video perkenalannya terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati obstacle avoidance juga bisa untuk menangkap fotogrammetry juga bisa jadi untuk 3D josh nah itu ya kalian lihat itu cara kerjanya mirip kayak cara kerjanya Skydio tapi parrot ini parrot AI ini tidak punya sensor samping dan belakang dia ini hanya ada sensor depan saja terima kasih teman-teman atas kirimannya ini adalah dari Kawi Punk teman-teman Kawi Punk ini dari JT ini dari Fiatta ini si Fiatta nah sebelum kita ngomongin masalah harganya parrot ANAVI AI tentunya saya tunjukin dulu kecanggian kecanggiannya petat ANAVI AI itu weh keren ya ini dari Kawi Punk dan ini adalah made in Malang Indonesia made in Indonesia teman-teman saya kalau ketemu sama produk teman-teman yang made in Indonesia apalagi berani mencantumkan di produknya made in Indonesia di tagnya atau dimanapun saya dukung saya akan promosikan made in Indonesia sama kayak Vandemia ini yang saya giveaway kan kemarin made in Indonesia cuman entah kenapa kok gak ditulis made in Indonesia saya pesan kepada om Vandemia dan juga om Kawi Punk ini jangan takut menggunakan tulisan made in Indonesia karena itu adalah sebuah kebanggaan kalau saya disodorin tas ya satu tas tikko yang sama aja misalnya ini satu dua tiga tipe dengan yang sama bahannya sama tulisannya made in Indonesia made in China made in Amerika saya akan pilih made in Indonesia ya karena bikinan tangannya orang Indonesia nih contohnya kuat kuat jahitan langsung bukan pabrik bukan masal ini keren tasnya terima kasih ya Kak Wipang teman-teman silahkan kalau butuh tas-tas dengan bahan parasitnya jaket ini bahan parasitnya jaket kalian bisa menghubungi Kawi Punk ada Instagramnya ini acinya banyak loh bener-bener anti anti air ini cuma slatingnya enggak kalian juga bisa scan ini silahkan di scan pesan disitu made in Indonesia banggalah menggunakan produk produk Indonesia jangan cuma di ngomongan di perlakuan kelakuan tingkah laku cintai produk Indonesia lanjut Anafi terima kasih ya Kak Wipang nanti saya promosinya di Instagram saya dan teknologi terbaru yang diterapkan secara resmi dulu saya pernah tahu ada orang yang menggunakan teknologi 4G itu di parrot disco parrot disco itu drone parrot yang ada sayapnya yang bisa terbang jauh UAV yang fixed wing itu ada yang nyoba pakai 4G dia terapkan 4G disitu terbang cuwaw banget kenapa bisa jauh karena menggunakan GSM 4G paket internet selama ada tower selama ada sinyal internet maka tidak akan keputus itu sekarang sudah resmi diterapkan di internet Anafi AI nah itu saya bilang jangan ngomongin harga dulu CT terima kasih CT terima kasih banget ini akan segera saya review tapi saya konfirmasi dulu ya peluncurannya kapan saya juga masih setia pakai GT yang ini yang lama ini suaranya enak dan nanti air ini GT ngeluarin lagi yang baru ini pasti lebih canggih lagi JTS 7 nanti saya review setelah keuncuran masih kapan diluncurkannya terima kasih JT terima kasih uniknya lagi teman-teman uniknya lagi kalau kalian masuk ke parrot.com terus lihat di spesifikasi technical documentation spesifikasi Anafi menggunakan 4G jadi bisa seperti ini bisa kalau teman-teman yang sudah sertifikasi pasti tahu istilahnya line of sight atau LOS sekarang sudah bisa BLOS beyond line of sight ini operatornya pilotnya atau operatornya drone-nya gedung tidak ada masalah gedung sudah bukan masalah lagi jadi tidak ada sinyal terputus dan apakah tidak menggunakan sinyal radio wifi lagi masih kalau di DJI bikin nama sendiri namanya apa light bright terus apalagi itu okusing ya yaitu istilah mereka karena di wikipedia istilah itu tidak ada sehingga tidak resmi digunakan untuk sebuah ilmu pengetahuan begitu juga dengan yang digunakan oleh parrot sama parrot menggunakan congestion control 4G istilahnya dan ini bukan istilah yang scientific yang ada di wikipedia ya mereka bikin sendiri setelah itu sampai kayak DJI bikin-bikin sendiri ya untuk pemasaran dong gak perlu nah disini disebutkan bahwa kalau terbang pertama menggunakan sinyal wifi kemudian terputus setelah 30 detik maka sinyal wifi ini akan berganti dari 2,4 atau 5,8 GHz ke GSM tuh ayamnya penceng banget suaranya GSM 4G pakai data gitu nah sebaliknya kalau dari 4G pindah lagi ke wifi itu bisa setelah 15 detik jadi ada waktu untuk perpindahannya ada waktu untuk pindah-pindah dari wifi ke 4G 4G ke wifi nah kalau itu yang di paradisco itu murni pakai 4G yang saya lihat itu karena modifikasi saya lupa tapi kalian bisa cari di internet paradisco 4G saya lupa ceritanya tuh modifikasinya dia atau gimana kalau ini resmi dari pabriknya sudah dikasih sehingga kalian harus masang sim card di remote dan masang sim card di drone paradis ANAVI ini dan antenanya oke nah untuk di paradis ANAVI AI itu beda antenanya nggak kayak drone-drone lainnya yang ada saat ini karena drone-drone yang ada saat ini itu antenanya cuma 2 macam 2,4 GHz dan 5,8 GHz tentunya nggak bisa jadi satu 2,4 GHz sendiri 5,8 GHz sendiri panjang gelombangnya aja beda frekuensi itu keduanya nah ANAVI AI punya 3 antena yang satunya lagi yang untuk tadi 2,4 GHz 5,8 GHz dan sebentar saya lupa dan antena 28 LTE bands between 700 MHz hingga 2,6 GHz jadi di dalam remote-nya parad ANAVI itu ada 3 pemancar kalau ini kan gini pemancarnya 2 ya 2,4 sama 5,8 ya gitulah perat ANAVI AI ada 3 pemancar 3 antena 3 pemancar terus gimana mas untuk transmisi videonya kan nggak pakai teknologinya light bright atau apa tuh yang teknologi focusing atau apa ya ya itu kan yang saya bilang tadi bahwa light bright aku sync terus ini tadi juga ANAVI juga bikin itu istilah-istilah mereka sendiri untuk marketing bukan istilah saintifik yang ada di wikipedia sebuah penemuan baru bukan video streamingnya itu pakai format H264 RTSP dan RTP transmission protocol wow RTP free time transmission protocol jadi semua ditransmisikan menggunakan internet 4G artinya disini disebutkan latensinya di bawah 300ms sangat kecil latensinya delaynya itu ya delaynya delaynya kecil tergantung kecepatan data kalian operator di Indonesia tergantung operator GSM di Indonesia kalau operator GSM di Indonesia lelet biarpun 4G ya lelet bukan salah drone-nya ya kemudian bisa streaming ke VLC player VLC itu yang gambarnya cone segitiga cone orange ada garis-garis itu loh jadi bisa ditransmisikan ditampilkan ke HDMI VLC transmission nah sekarang kita ngomong masalah harga dengan kecanggihan seperti itu ya parrot anavi USA yang belum menggunakan teknologi 4G itu harganya 7000 dolar maka perkiraan saya parrot anavi AI tanpa thermal kamera mungkin harganya antara 3000 sampai 5000 dolar mahal karena ini kan drone untuk serius bukan drone main-main drone untuk industri untuk pekerjaan untuk sebuah job 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 kapan diluncurkan sudah diluncurkan cuman harganya belum dan belum dilempar ke pasar nanti akan saya update di website saya ariadega.com kalian lihat aja disitu ada terima kasih Fyata terima kasih JT terima kasih Kawi Punk doain saya bisa review parrot anavi AI gak tahu parrot anavi USA aja gak ada di Indonesia anavi AI saya gak tahu dengan harga kira-kira 3000 sampai 4000 dolar seandainya ada yang beli saya dipinjemin kalau beli sendiri saya gak mungkin saya bukan anak sultan saya ada meeting jam 5 jam 5 saya ada meeting oke kita duduk dulu terima kasih sub indo by broth3rmax